Sementara untuk Menpora, Zainuddin Amali menyatakan masa depan Sintayong sebagai pelatih timnas tetap aman apapun hasil di AFF 2020. Menurut Menpora, Sintayong telah dikontrak PSSI hingga 2023. Sintayong ini kan sebenarnya dikontrak oleh PSSI untuk FIFA World Cup Under 20. Tadinya 2021 kan? Nah kemudian 2023 sehingga saya sih lihat bahwa dia masih akan terus ya. Tidak ada perubahan apapun hasil dari yang FIFA hasil dari final ini dia tetap akan dipertahankan oleh PSSI. Pemerintah tentu mendukung apa yang diputuskan oleh PSSI. Di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia menjadi tim produktif di Piala AFF 2020 dengan total 18 gol. Sepanjang perjalanan mereka dari laga penyisian grup, sejumlah gol indah tercipta dari Kaki, Witan, Sulaiman, dan kawan-kawan. Dan berikut di antaranya. Di landang timnas, Pratama Arhan mencetak gol indah ke Gawang Malaysia di pertandingan terakhir Grup B Piala AFF 2020 pada 19 Desember lalu. Menerima umpan dari Irfan Jaya, Arhan mengontrol bola sebelum kemudian melepaskan tembakan menukik dari luar kota penalti yang langsung menghujam Gawang Malaysia. Gol Arhan langsung mendapat pujian masyarakat Indonesia. Striker Ramai Rumah Kik juga mencetak gol indah saat skuad Garuda melibas Kamboja di penyisian grup B Piala AFF 2020 pada 9 Desember lalu. Menerima umpan Riki Kambuaya, Rumah Kik melepaskan tembakan melengkung ke sisi tiang jauh yang tak bisa dijangkau keeper Kamboja, Hul Kim Khoi. Witan Suleiman mencetak gol spesial saat membobol Gawang Singapura di leg pertama semifinal pada 22 Desember lalu. Berawal dari skema serangan balik, Asnawi Mangkualam melakukan umpan 1-2 dengan Witan. Asnawi lalu memberikan umpan tarik ke Witan dan diselesaikan dengan tembakan mendatar. Proses gol Ezra Walian di laga leg kedua semifinal Piala AFF kontra Singapura pada 25 Desember tak kalah cantik. Ramai Rumah Kik memberikan umpan ke Witan Suleiman yang melakukan penetrasi di sisi kiri pertahanan Singapura. Witan kemudian melepaskan umpan silang yang kemudian diselesaikan dengan Ezra. Striker Irfan Jaya tak mau ketinggalan mencetak gol cantik. Di laga pamungkas grup B kontra Malaysia, Rahmat Irianto melepaskan umpan terobosan yang disambut Witan Suleiman yang lolos dari jebakan offside. Dengan sekali sentuhan, Witan kemudian memberi umpan silang yang diselesaikan dengan apik oleh Irfan Jaya. Timnas sendiri akhirnya menang telak 4-1 di laga ini.